Sederlun Masjid Baitur Rahim, Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil ini dibangun 31 Agustus 1909 silam. Bangunan ini adalah saksi lintas sejarah, tak terkecuali masa penjajahan Belanda. Sumber air yang digunakan untuk bersuci di masjid ini berasal dari sumur bor yang juga sudah seusia bangunan masjid. Sebagai penanda, tembok persegi dengan dinding keramik putih kini ditulis prasasti. Di sini tertulis sumur bor dibangun zaman Belanda pada 31 Agustus 1909. Meski kemudian sempat direnovasi warga melalui suadaya pada tahun 2003. Air sumur bor mengalir ke bagian belakang Masjid Baitur Rahim yang sebagian ditampung dalam bak dan selebihnya dialirkan ke keran tempa udu dan kamar mandi. Penukaran pipa apa saja, pipa dalam, tapi pipa luar masih tetap. Pipanya kan ada dua, satu di dalam dan satu di luar. Jadi kalau pipa luar belum lagi diganggu-ganggu sampai sekarang. Dan itu tidak mungkin bisa diangkat. Karena dia ber... Airnya mengalir tanpa bantuan listrik ya? Airnya mengalir 24 jam tanpa ada energi yang dimasukkan atau listrik dan lain sebagainya. Dia mengalir sendiri dengan kekuatan panas bumi. Memang airnya panas gitu nih ya? Airnya hangat. Jadi kalau kita mandi di pagi hari itu sangat segar lah. Karena ada juga di situ bau-bau belerang ya. Jadi memang ini mudah berlumut dia. Kalau dia airnya itu mengendap lama dia berlumut. Kedalaman sumur bor ini diperkirakan mencapai 200 meter lebih. Warga khawatir keberadaannya suatu saat bisa hilang. Karena posisinya yang kini berada di luar pagar masjid bahkan dekat dengan badan jalan.